Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Hasna bersama partner saya Nuka dari tim Orbit Universitas Muhammadiyah, Surakarta Kali ini akan mempresentasikan pencana bisnis kami yang berjudul Inovasi Desain Fashion Produk Lokal Lurik Pedan dan Blue Jeans dengan style unik estetik sebagai upaya peningkatan rasa cinta terhadap tradisi lokal Lusantara terkhusus di kalangan anak muda Baik, latar belakang yang kami usung kenapa kami memilih bisnis ini Karena Lurik adalah salah satu paket tradisional Jawa Tengah Tepatnya ada di kota Klaten Dan kami melihat peluang bisnis ini karena minat muda-mudi Menggunakan kain tradisional ini sangatlah rendah pada saat ini Hal inilah yang membuat kami menciptakan ide menggunakan style tradisional dan style modern Dengan tujuan anak muda Indonesia bangga menggunakan brand vokal sekaligus tidak melupakan sejarah dan pakaian tradisional motif flurry Dan hasil dari riset kami adalah target market kami adalah perempuan dengan rentan usia 17 sampai dengan 30 tahun Yang mana mereka menyukai style estetik cocok juga untuk perempuan karir yang mana dituntut serba cepat dan selalu fashionable Pastinya suka berbelanja dan bersosial media Jadi memungkinkan untuk selalu mengikuti tren fashion Berikut adalah ide produk yang akan kami aturkan Desain tas dengan aksen modern Namun memiliki aksen tradisional yang sangat anggun dan elegan Dengan sentuhan modern dari jeans atau dengin dipadukan dengan motif flurry khas dari Klaten Khususnya yang membuat tas ini eye catching anggun dan sangat kental dengan etnik Dan berikut ini merupakan desain kedua kami Slim bag dengan memiliki dua pocket yang fungsional Menggunakan bahan dasar blue jeans untuk bahan baku tas Dan dikolaborasikan dengan sedikit lurik untuk aksesoris pendukung Hal ini mensupport modal tas simple, minimalis, dan secure Berikut penjelasan tim yang mengikuti produksi kami Jadi sebagai upaya efisien kerja kami Untuk terhindar dari budget operasional yang membengkak Tim kami dibagi menjadi dua Yaitu tim kantor atau tim marketing serta tim produksi Nah bagaimanakah skema marketing yang akan kami gunakan? Jadi kami menerapkan skema di mana kami menggunakan skema influencer marketing Yang mana sistemnya kami akan mengirimkan produk kami Kepada beberapa relasi influencer yang kami miliki Untuk mereview produk terbaru kami Pertujuan agar membangun awareness audience Dengan harapan audiens akan mencari tahu dan tertarik pada produk kami Kemudian audiens akan membeli produk kami Baik, seperti apa model bisnis yang akan kami kelola? Sebagai sarana pendukung Kami telah bekerja sama dengan sebuah brand Dari beberapa relasi kami Yaitu brand Orbed Untuk mengelola ide bisnis yang telah kami rancang Jadi alasan kita bekerja sama dengan brand Orbed Karena Orbed memiliki keberhasilan Dalam menjual ribuan bisnis tas Dalam kurun waktu kurang dari sebulan Serta memiliki pasar yang besar Dan sudah memiliki konsumen yang loyal Sangat ideal untuk mengimplementasikan recana bisnis kami Nah berikut ini ada beberapa contoh produk yang telah diproduksi dengan brand Orbed Dan sudah profesional dalam memproduksi dan memasarkan produk Jadi kami percaya bahwa brand ini akan mudah mendistribusikan produk kami Dan pastinya kami memiliki platform berjualan online di sosial media Dengan ribuan pengikut Cuk follow up link yang ada di bawah ini Selain online store, kami juga tersedia offline store Tempat kami mendisplay produk brand kami secara konvensional Dan dapat berinteraksi langsung dengan customer yang terletak di lokasi berikut ini Nah seperti apa basis model canvas yang kami sudah analisis Untuk menerjemahkan konsep Serta konsumen infrastruktur maupun keuangan Dan mari kita simak Yang pertama key partner Ya itu key partner kita adalah micro influencer, affiliate marketing, dan influencer Kemudian key activities Yaitu menjual produk tas dengan kain tradisional dengan harga yang terjangkau Lalu ada key resource Bahan baku dari pengrajin tenun yang berada di Pedan, Klarten, Jawa Tengah Value progression Bisnis ini memproduksi tas dengan menggabungkan style modern dan style tradisional Untuk mendongkrak millennial Memakai dan memalestarikan budaya lokal Lalu ada customer relationship Itu kita menggunakan konten interaktif di sosmed Serta event tanggal kembar seperti 12-12 di marketplace Dan berikutnya adalah customer segment Yaitu millennial dengan genji usia 18-35 tahun Menyukai fashion dan bangga dengan produk lokal Suka bermain sosial media Suka berbelanja di e-commerce media sosial seperti Instagram, Twitter, dan TikTok Lalu ada cost structure atau biaya bahan baku Ada biaya produksi Serta ada biaya pemasaran atau marketing Kemudian revenue stream meliputi pendapatan utama Penjualan produk tas lewat e-commerce Tidak hanya BMC Kami mempersiapkan juga analisis pastel yang kami ajukan Guna membantu organisasi peluang bisnis Mengelola resiko setelah merespon perubahan lingkungan dengan efektif Baik, yang pertama analisis politik Dari hasil analisis politik Regulasi industri tekstil pemerintah daerah di Jawa Tengah Termasuk laten telah mengeluarkan regulasi baru yang memperketat standar lingkungan bagi industri tekstil Hal ini mengharuskan produsen untuk mengadopsi teknologi ramah lingkungan dalam proses produksi Yang mungkin mempengaruhi biaya produksi dan kebutuhan investasi perusahaan Kebijakan perdagangan internasional seperti peningkatan tarif impor Pada bahan baku tertentu Hal ini mendorong beberapa perusahaan untuk mencari alternatif bahan baku lokal Atau bernegosiasi dengan pemasok untuk harga yang lebih baik Yang kedua ada analisis ekonomik Dari hasil analisis ekonomik Posisi pasar menunjukkan bahwa tas yang dijual di pasaran Merupakan perpaduan lurik dan bahan lain yang harganya sangat mahal Harapannya kami tetap menghasilkan barang yang terjangkau Agar perputaran uang pengrajin tetap berjalan Maka dari itu kami akan membuat tas dengan harga di bawah Rp150.000 saja Dengan harapan banyak lapisan masyarakat yang mengenal produk tas Dan sedangkan lurik tersebut Baik, yang ketiga adalah Anggasi sosial Berdasarkan demokrasi, konsumen Produk ini menyasar generasi milenian dengan genzi usia 18 sampai 35 tahun Terutama seorang perempuan yang memiliki style modern, tradisional Dan senang update dengan tenang fashion Yang memiliki penghasilan di atas Rp1.500.000 atau lebih Kemudian ada analisis teknologi Dari segi teknologi, produk ini akan menyasar orang-orang yang menggunakan sosial media secara aktif Terutama perempuan yang senang bermain media sosial Style yang kami angkat adalah style modern hadapannya Produk ini bisa mengangkat Bisa mengarah pada wanita modern Serta bermanfaat untuk mengangkat para ekonomi pengrajin Yang kelima, analisis environment shell lingkungan Dari segi lingkungan Produk ini adalah produk yang ramah lingkungan Dengan menggunakan bahan baku kapas harapannya Terlibat dari produksi ini tidak mengotori atau mencemari lingkungan Dan akan lenyap karena termakan waktu Yang keenam ada analisis legalitas Kami memahami resiko hukum Mematuhi peraturan yang berlaku Dan merancangkan operasi mereka dengan mempertimbangkan aspek-aspek hukum Yang relevan, kami akan mematuhi segala sesuatu yang berkaitan dengan hak kekayaan Dan akan mendaftarkan produk kami pada digjen haki Untuk menjaga desain kami agar tidak dikopi pihak lain Berikut analisis value procession canvas yang kami ajukan Guna membantu memahami pelanggan dengan baik Segmen pelanggan, pekerja menyatakan gaya individu dengan aksesoris yang unik Serta mencari produk fashion yang mencerminkan identitas cultural Lalu memilih aksesoris yang dapat digunakan dalam berbagai kesempatan Baik formal maupun casual Kemudian yang kedua adalah rumusan masalah Yaitu meliputi kesulitan menemukan tes yang Simple memadukan gaya modern dengan tradisional secara unik Kemudian kekhawatiran akan keberlangsungan pengerasin lokal Dan kerajinan tradisional di daerah bedan Tidak adanya pilihan Tes yang bertocok untuk menjadi perbincangan di kalangan teman atau komunitas Oke keuntungan atau gains Yang pertama mendapatkan aksesoris yang unik dan mencerminkan identitas budaya Yang kedua merasa bangga menggunakan produk yang mendukung pelestarian warisan budaya Yang ketiga memiliki aksesoris atau tasin Mendapat akresiasi dan menjadi perbincangan di kalangan teman ataupun masyarakat Prosisi nilai Yang pertama tas dengan desain modern yang terbuat dari bahan blue jeans Berkualitas tinggi dan tahan lama Motif lurik tradisional dan diaplikasikan pada tas dengan teknik tenun khas daerah bedan Untuk memberikan sentuhan budaya Desain yang unik dan eksklusif dengan kombinasi motif lurik Dan elemen modern yang cocok untuk berbagai kesempatan Oke yang kedua keuntungan atau gains Yang pertama memadukan gaya modern dengan motif tradisional Dalam satu produk yang menarik Perhatian Yang kedua mendukung pelestarian kerajinan lokal Dan memberikan dampak positif terhadap pengrajin tenun lorik di daerah bedan khasnya Yang ketiga memiliki pilihan tas yang berbeda dan eksklusif Yang menjadi pusat perhatian dalam komunitas fashion Bukti Kemudian ada testimoni dari influencer fashion atau celebrity yang mengenakan produk Tersebut dalam berbagai acara atau kegiatan dalam penjualan Menunjukkan minat konsumen terhadap produk yang mendukung pelestarian budaya lokal Kerjasama yang sukses dengan pengrajin lokal di daerah bedan Dan dampak positifnya Dampak positifnya terhadap kondisi mereka dan ekonomi mereka Dengan fokus lebih spesifik dalam value proposition Kanvas ini Bisnis tas dengan motif lurik dan desain modern Dapat lebih memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan Serta menawarkan solusi yang tepat dan menarik bagi pasar yang dituju Terima kasih banyak atas waktu para bapak ibu sebagai juri Besar harapan kami bapak dan ibu juri atau investor yang terhormat Agar mendukung kami karena tujuan utama kami adalah untuk Mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yaitu Bangga menggunakan warisan budaya lokal Serta memberikan kontribusi kepada pengrajin dan UMKM lokal Agar menaikkan taraf hidup dan penghasilan mereka Rencana bisnis yang berhasil adalah rencana bisnis yang berkelanjutan Dan bisa bermanfaat untuk sesama Sekian terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh